hai oke guys sekarang kita akan memformat extra hadis yang baru ini yang sudah kita buat dua partisi yang satu external biru muda 2L yang satu lagi external biru muda 850 GB M tapi sebelumnya format kita simpan data yang ada disini dulu ya nah contohnya ini extra western digital software for window dari depan macam ini software bawaan dari external harddisk di paspor sendiri ya kita copy dulu ini kita taruh oke nah ini kita sudah kita itu kita copy disini ya oke disini udah oke sudah kita copy disini oke selanjutnya baru kita masuk kesini lagi nah ini kita kita format sekarang ini ya kita format oke ini sudah kita namain aja kita start oke jadi sebelum digunakan harddisk ini kita kita harus format dulu ya di dua partisi ini jadi satu yang di L satu yang di M jadi tidak bisa langsung digunakan oke sekarang formatnya complete kita oke oke ya kita tutup oke lalu satu lagi ini external biru muda 50 yang kita klik kanan format start namanya biar aja oke kita tunggu sebentar yes oke sudah format complete ya alhamdulillah kita oke kita close alhamdulillah berarti external harddisk yang kita beli tadi sudah berusia dengan baik ya nah disini bro kita ini sudah gak kosong semua perlu kita ketahui bahwa install western digital install western digital software ini for windows ya itu kita juga bisa menginstall aplikasi aplikasi bawaan dari WD Passport ini yaitu install western digital software for windows yang dapat digunakan untuk membackup data maupun import data dari sosial media kita ataupun juga bisa save password untuk data kita jadi kesimpulannya kita dapat gunakan aplikasi bawaan dari harddisk external WD Passport ini digunakan ini untuk keperluan yang seperti tadi saya sebutkan bisa untuk menyimpan password untuk transfer penimpor data dari sosial media dan sekarang kita bisa langsung transfer data kita ke hadis external ini silakan guys semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati